Kurir anu nyumbar ke narkoba jenis sabu 2an di cerah kusat reskrim narkoba Pores Sumedang. Eta pelaku anu 2an temang rupa jaringan pengedar sabu anu dikadalikan di Jirola Pas Cirebon. Eta pelaku te bakal ditibinan hukuman maksimal 10 tahun bui. Eta pelaku te bakal ditibinan hukuman 10 tahun bui. Eta pelaku te bakal ditibinan hukuman 10 tahun bui. Barang bukti anu diamankin ti pelaku anu 2ante nyata sabu anu berat nasa ons. Pihak polisi OG bakal mayeng ngamakarkin etak kasus tepika mampu maluruh sakumna jaringan anu lebih gede. Kasup oknem anu kabaud secara langsung jengla Pas Cirebon anu diirong mabur kata ngerang. Saya juga disuruh, disuruh ngambil di atas itu, saya ambil, nanti saya pulang lagi ke Bandung. Saya kurir sekarang, kurir aja atau gimana? Tujuannya kemana aja masih dipakai? Ke Bandung. Sebagai hari ini, kita akan melakukan rilis berat-berat pengungkapan narkoba jenis jabu yang sudah berhasil diungkap oleh Sartar Narkoba Bore Sumedah. Ini adalah hasil pengembangan. Kemudian kita bisa identifikasi bahwa otak dari pada jaringan ini adalah ada di Lapas Cirebon. Awalnya kita menanggup satu orang, antas nama D, ini sel D, yang kita tanggup di daerah Cilenyi, Ciri Nangor. Modelnya adalah menempatkan barang, barang putih jenis sabu ini sebetulnya kurang lebih 75 gram ditambilkan di dekat Hidumar. Kata pelaku di tibanan hukuman Dumasar karena pasal siji opat-opat turta pasal hiji-hiji 2 KUHP mengenaan penyelimpangan narkoba maksimal 10 tahun bui. Diki Darusman, Bandung TV